Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John, itu di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan mereview LCD touchscreen untuk HP Realme guys, ya Realme C25Y ya, yang ada di tanganku ini HPnya Realme C25Y, namun untuk LCD touchscreennya ini sendiri cocok di Realme C21Y dan C25Y, jadi di dua tipe cocok untuk HP Realme khususnya ya, nah disini udah kupasang, udah kulem dan tinggal mengasihkan kepada si yang punya HP ini guys ya, nah oke, tapi sebelum kita kasihkan ada baiknya C, saya mereview-review lah dulu kan, sebagai tambahan informasi saja bang, nah oke, disini sudah kita pasang bang, dan ini adalah LCD touchscreen yang lamanya, nih, yang lama udah kita ganti, kita ganti dengan yang ini, ya, berapa harganya, dimana kita beli, bagaimana kualitasnya, apakah worth it untuk kita beli, nah nanti akan saya bahas juga ya, nah disini, langsung saja bang, nah ini sudah kita pasang, dan ya saya langsung perlihatkan saja, dimana saya beli, saya belinya di Shopee, di toko ini, Graha, ya, nih, Graha 1 per 4, ini di Jambi guys ya, nah harganya 167 ribu, ya, plus ongkir, dan ada potongan ongkir juga, totalnya 231 ribu, ya, saya tinggal di Kalimantan Timur, jadi dari Jambi ke Kaltim itu, ya, lumayan jauh ya, sesuai saja ongkirnya itu sampai segini guys ya, nah, untuk harga LCD touchscreennya ini sendiri, 167 ribu, ya, coba kita lihat, lihat, apakah masih sama 167, oh, cepat banget turunnya guys ya, 167, sekarang 155 ya, udah turun ya, udah turun 12 ribu aja nih ya, cepat juga turunnya ya, mudah-mudahan turun lagi ya, nah, udah terjual 310 ribu, nah, namun di video ini, karena saya beli dengan harga 167 ribu, maka dari itu di sini saya akan kasih judul tetap ya, review LCD touchscreen Realme C25Y seharga 167 ribu, ya, walaupun sekarang harganya udah turun, tapi nanti paling beberapa minggu gitu kan, naik lagi, nanti turun lagi, ya, mudah-mudahan harganya berkisaran di 100 lebih ini ya, nggak sampai 200 lebih, ya, oke, di sini kita akan mereviewnya, bagaimanakah kualitasnya gitu kan, nah, ini 167 dan sekarang udah turun 12 ribu, oke, kita pakai harga 167 ribu aja bang, ya, nah, oke, bagaimanakah kualitasnya gitu kan, bagaimanakah kualitas LCD touchscreen 167 ribu ini, nah, di sini saya meminta sandinya kepada yang punya HP ini, yang pertama saya ingin mengecek ya, mengecek dari LCD touchscreen gitu kan, nah, kalau memang bagus gitu, kita pasang, jadi sebelum pemasangan, saya mencoba dulu, menjelajahi, nggak juga menjelajahi gimana-gimana, yaitu mengecek LCD dan touchscreennya maksudnya, dan juga saya memastikan sensornya di sini nggak ketutup saat kita ganti LCD touchscreen, kalau ketutup nanti pas kita nelpon layarnya akan otomatis mati dan sungguh sangat meributkan sekali kalau kita nelpon call center, misalkan nih, kita nelpon call center, tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami, nah, bagaimana kita mau tekan 1 gitu, nah, kalau layar LCD-nya padam atau mati, ya, nah, di sini saya sudah memastikannya dari segi LCD touchscreen, proximity sensor, gitu kan, semuanya aman, ya, nah, makanya saya pasang, dan untuk mengecek semua itu, saya harus meminta sandinya, ya, oke, oke, ya, kita buka dulu, oke, nah, kita akan mengecek, ini apakah kita lepas aja pelindung layar sementaranya ini, biar aja dulu sampai nantinya dipasang tempered glass, ya, nah, di sini kita akan mengecek dulu LCD-nya, ya, coba untuk HP Realme ini ada kode dial yang bisa kita akses, bintang pager 899 pager di HP, yang lain kayak Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, beda lagi, guys, ya, nah, itu beda lagi untuk kode dial-nya, nah, di sini banyak sebenarnya yang bisa kita cek, namun di sini saya akan mengecek LCD, ya, nah, apakah ada noda-noda pada LCD-nya, apakah juga ada bercak kuning atau bercak putih di pinggir kiri kanan pada LCD, dan juga adakah cahaya yang terang sendiri di LCD di bagian tertentu, nah, di sini kita lihat tidak ada, ada pun ini, ini bekas lem yang tercecer ke pelindung layar sementaranya ini, yang nantinya begitu kita lepas nanti pelindung layarnya ini, semuanya akan bersih, semuanya akan hilang, gitu, nah, nah, untuk LCD-nya aman, tidak ada noda, tidak ada tompel-tompel, tidak ada flag hitam, tidak ada bercak, tidak ada yang menerang, atau cahaya yang terang di bagian tertentu, semuanya aman untuk LCD-nya ini, guys, ya, seperti itu, nah, kita bisa lihat, dan, ya, untuk kualitas LCD-nya ini bisa kita lihat di penampilan satu, warna kayak gini, kayak warna merah, nah, di sini kan warna merahnya, wih, di, di, lumayan cerah, lumayan terang, lumayan bagus, ya, untuk warna merahnya ini, di sini kita bisa sama-sama melihatnya, nah, otomatis, semakin bagus warna yang ditampilkan, semakin bagus pula gambar yang dihasilkan oleh LCD ini, ya, dengan harga Rp167.000, ini ketika saya beli, yang di mana harganya sekarang sudah turun menjadi Rp155.000, ini kalau dari LCD-nya, gambar LCD khususnya, ini menurut saya sangat, or it, sangat make sense banget, guys, ya, oke, dari LCD, nah, warna hijau terangnya, bang, nah, warna biru, nah, teman-teman bisa lihat, ya, nah, warna putih, nah, oke, oke, di sini kita bisa melihat untuk gambar LCD-nya, mau 11-12 saja, ya, sama yang ori pabrik, kemudian di sini kita akan mengecek task screen-nya, dan di sini yang saya suka, untuk kesensitifan task screen-nya, ini sama banget, ya, dengan yang ori pabrik, tidak ada bedanya sama sekali, nah, dari cara kita menyentuhnya, kesensitifannya, nah, kecepatan dari fungsinya, semuanya sama dengan yang ori pabrik, ya, nah, ini oke untuk task screen-nya, sip berfungsi, dan juga kesensitifannya, kurang lebih saja dengan yang ori pabrik, kemudian, di sini kita akan mengecek proximity sensor, dan, di sini, ya, tuh, oh, ini kotor, ya, coba kita lap dulu, nah, sensornya aman, ya, nah, apabila kita dekatkan tangan kita, dia berwarna kuning, kehijauan begitu, itu menandakan bahwasannya, sensornya ini normal, dan apabila, kalau kita jauhkan tangan kita, warna kuningnya ini hilang, itu normal, ya, tapi apabila tanpa kita dekatkan tangan kita, dia berwarna, begini, ya, berwarna kuning, kehijauan, kayak gini, khusus HP realme C25Y ini, ini berarti sensornya ketutup, banyak faktor, setelah ganti LCD, juga bisa, ya, nah, tapi untuk kerusakan proximity sensor ini sendiri, itu jarang banget terjadi, ya, nah, kebanyakannya, dan bahkan saya pernah mengalaminya sendiri, ketika ganti LCD touchscreen, sensor malah ketutup, ya, nah, kenapa bisa ketutup, ada saja mungkin, pada pemasangan yang kurang presisi, atau ukuran dari LCD touchscreen itu, yang memang gak pas, namanya juga bukan yang ori pabrik, namanya juga yang super part, mungkin ada selisih sedikit, ya, walaupun sedikit, kalau ketutup tuh, ya, sensornya akan seperti itu, dan juga, ada juga, karena pemasangan tempered glass, atau anti gores, yang gak sesuai, atau ketutup, ya, jadi sampai ketutup tuh, sensornya ada juga yang seperti itu, sehingga, ya, sehingga sensornya ketutup, ya, biasanya anti gores, atau tempered glass, yang karakter itu, nah, yang karakter kartun, atau juga, yang bisa request foto kita, satu set sama, ini sarung belakangnya, gitu kan, nah, itu biasanya, anti goresnya kepanjangan, dan ketika dipasang, itu sensornya ketutup, nah, tapi, apabila kita baru ganti LCD, belum ada anti gores juga, kemudian, ketutup gitu kan, nah, cek dulu, apakah itu memang dari LCD touchscreennya, apa gimana gitu, disini aman ya, dari LCD touchscreen proximity sensor, dan disini kita akan mengecek, atau melihat juga, dari tampilan fisik, ya, dari tampilan fisik ini, kita bisa lihat, kita bisa pasang presisi, ya, nah, bukan karena teknik gimana-gimana, karena memang, untuk ketebelan LCD touchscreennya ini, mau kurang lebih saja, dengan yang ori pabrik, kalau tebelnya sama, otomatis dipasang juga enak, nggak ada selisih, nah, kalau misalkan, LCD superpat itu ketebelan, kalau dipasang, dia akan ketebelan, dan disini merenggang, dan cahaya akan kelihatan, dari pinggir kiri kanan ini, nah, itu sungguh sangat tidak enak dilihat guys, seperti itu, nah, ini teman-teman bisa lihat, tidak ada cahaya yang bocor, dari pinggir kiri kanannya ini, semuanya aman ya, dari bawah, ke atas, pinggir, ya, kanan, kiri, semuanya aman bang ya, nah oke, tiba kita di akhir video ini, kesimpulannya, dengan harga 167 ribu, saat saya membeli yang dimana harganya, sudah 155 ribu, sekarang ini, dan sudah turun 12 ribu, begitu dengan, cepatnya ya turunnya, nah, dengan harga 167 ribu, dengan kualitas LCD touchscreen yang diberikan, serta sensor nggak ketutup, dan juga disini, brightness atau kecerahannya juga bisa diatur, ya ini sungguh sangat worth it, kalau menurut saya ya, karena ada beberapa LCD touchscreen yang dijual di pasaran, yang kontrasnya, atau brightness, atau kecerahannya, tidak bisa main, dia ngambil di tengah, tidak gelap, tidak terang, dia ngambil di tengah, tapi kalau malam hari, tidak ada cahaya sama sekali, ini akan terang banget guys ya, dan sakit mata kita melihatnya, dan disini, bisa diatur untuk kecerahannya, dengan harga 167 ribu, dari segi LCD, touchscreen, dan sensor nggak ketutup, serta tampilan fisik oke, dan brightness bisa diatur, selayaknya yang ori pabrik, 11-12 saja sama yang ori pabrik, dan menurut saya ini worth it untuk kita beli, oke, demikian, kalau ada pertanyaan, silahkan bang komen-komen aja, saya akhiri video ini sampai disini, kalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen aja, saya akhiri, see you the next video, my brotherku. selamat menikmati.